Hai semua, selamat datang di channel youtube aku Megan Nusantari Di video aku kali ini aku mau bikin olahan pangsit dan juga pisang ya Untuk cara membuatnya, simak terus videonya Di sini aku sudah siapkan 10 lembar kulit pangsit, potong menjadi 2 Selanjutnya, siapkan 5 pisang kepok, bisa juga pakai pisang raja Potong 1 pisangnya menjadi 4 Untuk bahan perekatnya, aku pakai tepung terigu dan juga air Jangan terlalu encer ya, agak kental aja untuk perekatnya Dan ini siap untuk dipakai perekatnya Selanjutnya, ambil 1 lembar kulit pangsit Kemudian, taruh pisangnya di atas kulit pangsit Ujung pisangnya, beri bahan perekat Gulung, sambil dirapikan, supaya bentuknya rapi ya Dan sambil ditekan Dan ini aku sudah selesai semuanya Jadi 20 pangsit pisang Ini siap untuk digoreng Goreng dengan api kecil Jangan lupa minyaknya dipanaskan terlebih dahulu ya Setelah kuning keemasan, bisa dibalik pangsitnya Tunggu lagi hingga satu sisinya matang Dan ini sudah matang, sudah siap diangkat Angkat, kemudian tiriskan dulu Aku sudah selesai menggoreng semuanya Dan ini hasilnya sebelum diberi topik Pisangnya matang sampai ke dalam Pangsitnya renyah ya Untuk wadahnya aku pakai mika aja Ini mika ukuran 4A ya yang aku pakai Susun pangsit di atas mika Selanjutnya, supaya lebih menarik Dan supaya lebih kekinian Aku mau kasih topping untuk pangsit pisangnya Setelah semua pangsit disusun Beri topping sesuai selera ya Untuk toppingnya, aku pakai topping coklat dan tiramisu Untuk rincian biayanya, nanti aku tuliskan di deskripsi Beri topping secukupnya Setelah diberi topping seperti ini Rasanya jadi lebih enak Menurut aku, lebih menarik Lebih kaya rasa lagi Dan tampilannya pastinya jadi lebih cantik ya Ini bisa ya Untuk ide jualan seribuan Kalau misalkan kalian punya topping yang lain Bisa dipakai juga ya Atau ini atasnya mau diberi keju juga bisa Setelah diberi topping Tampilannya jadi semakin menarik Kulit luarnya renyah Dalamnya masih lembut Dan ini kombinasi rasanya menurut aku cocok banget Pisang dengan coklat dan juga tiramisu Manis, legit Recommended banget untuk cemilan di rumah Ataupun untuk ide jualan ya Jangan lupa mencoba ya Semoga videoku ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton videoku Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Terima kasih.